Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Arini Bede Kali ini aku mau Ngasih tutorial cara Mengupload produk di Shopee Untuk pemula Buat kalian yang belum punya Aplikasi Shopee Kalian bisa download di App Store Maupun di Play Store ya guys Berhubung aku udah download Jadi kita langsung buka aja Aplikasinya Yang pertama Kita login dulu Atau yang belum punya akun Shopee Kalian daftar dulu ya Berhubung aku udah punya akun Shopee Aku mau login dulu Selanjutnya kita dikasih kode verifikasi otp via email Kita tunggu aja Sampai emailnya masuk Oh iya peringatan buat kalian Jangan sampai kode otp nya itu dikasih tau Ke siapapun Bahkan customer service nya Shopee pun Kita gak boleh ngasih tau Hanya kita aja yang tau Gitu ya guys Tampilannya begini Kalau kita udah berhasil login ya Dan ini beranda Shopee Oke kita lanjut ke Profil Klik saya Terus klik mulai jual itu ya guys Ngeblur Nah kita klik Mulai jual Cekling Oke Langsung tambah produk Dan tukling Kita harus mengatur jasa kirim dulu Dan sebelum kita memilih jasa kirim Kita diwajibkan untuk mengisi alamat tuku kita Kayak gini ya tampilannya Kita isi nama lengkap Nomor telepon Alamat lengkap Nama jalan Nama gedung Eh kok nama gedung Nomor gedung Nomor rumah Gitu Lengkap lah pokoknya Ini benar-benar akun baru Akun buat jualan Untuk pemula Jadi ini aku sengaja bikin Buat kalian yang benar-benar Belum pernah Atau masih baru Mau terjun jualan Di Shopee ya guys Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe Oke selanjutnya Ini kita disuruh Menentukan titik Rumah kita di Maps Oke selesai Kita tandai sebagai rumah atau kantor Terserah kalian Lalu kirim Nah kalau udah selesai Kita bisa Memilih jasa kirim Sesuai Yang kita inginkan Dan yang pasti Yang terdekat Di Kalau yang jauh Kayaknya gak usah dipilih dulu deh Nah kalau udah selesai Kita langsung aja Tambah produk Tambah fotonya Nah setelah itu Kita kasih nama produk Nama produknya itu Sesuai dengan Kegunaan dia yang pasti guys Nama produk itu berpengaruh juga Buat penjualan kita Kita masukin Yang jelas Jangan cantumin Akun Instagram Nomor WA Itu jangan dicantumin ya Soalnya itu nanti Bakal di take down Sama pihak Shopee Jadi kita Tulis aja Kegunaan Kegunaannya Yang jelas Emang berpengaruh Banget Selanjutnya Kita kasih Deskripsi produk Kita isi Sesuai dengan Yang ada di gambar ya Misal nih Kalau aku kan Pakai Akrilik Ukuran berapa Gitu Itu ditulis Di deskripsi Terus bunganya Fresh Atau kering Kita isi kering Gitu guys Jadi sesuai Gambar aja Biar customer Juga paham Selanjutnya Kita klik Kategori Kategori Juga sesuai Dengan barang Yang kalian jual Kalau kalian jual jilbab Ya klik aja Fashion wanita Pakaian wanita Gitu Terus Produk kalian berbahaya Enggak Kalau enggak Klik tidak Atur merek Kalau enggak ada merek Klik tidak ada merek Lanjut Lanjut Yang ada bintang merahnya Di atas Itu wajib diisi guys Kalau enggak diisi Kita enggak bakal bisa Menampilkan produk kita Terus kita Sesuaikan harga Kita atur Stock Dan kita Pilih Variasi Variasi itu Misal Warna Baju Ada yang merah Kuning Hijau Viru Itu ditulisnya Di variasi ini Ya guys Kita bisa ganti Namanya Tuh Ini juga bisa dikasih foto Sesuai variasinya itu Bisa dikasih foto Jadi misal Baju warna pink Kita kasih foto Baju warna pink Jadi ini mudah banget sih Kalau kita udah selesai Nulis variasinya Kita klik Selesai yang ada Di pojok atas Selanjutnya kita klik Tuh kan muncul Kalau enggak di klik Enggak bakal muncul Nanti ya Variasinya Selanjutnya kita atur Stock Dan harganya Next kita klik Onkos kirim Ini hal yang paling penting Kalian benar-benar Harus menimbang Barang kalian ya Sebelum dikirim Agar kalian Enggak rugi Terus jangan sampai Kalian klik Saya akan menanggung Onkos kirim itu Jangan sampai Klik aja Di atasnya itu Oke Lalu klik Simpan Selanjutnya kita Klik Kondisi Baru Atau pernah dibakai Kita klik Baru Kalau baru ya Nah Untuk yang pre-order Kalian bisa Ngisi Berapa hari Maksimal Minimal Selanjutnya kita Tampilkan Cekling Wah Oke Kita back dulu Kita lihat Apa udah ke-upload Tampilkan 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 Kita naikkan Produk Ini tujuannya Agar Produk kita itu Bisa terlihat Di beranda Gitu guys Kalau ingin Tambah produk Kalian klik aja Tambah produk lagi Kita Lihat Lihat Toko saya Oke Sudah ter-uploadkan Berhasil ya Oke guys Gitu dulu Tutorialnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Buat kalian Yang gak paham Kalian komen aja ya Thank you Sampai jumpa